Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam kampus korna dengan tema Yuk kuliah sehari di FT Udinus Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami Di lain telpon 024 35 69 73 kali Baik saya ke Pak Ari lagi Pak Ari untuk jumlah mahasiswanya sekarang di Prodi Teknik Elektros sendiri berapa Pak Ari? Total ya, total sekitar 300an 300an, kalau di Teknik Industri? 500 500 lebih banyak ya, Biomedis? Biomedis hanya 60 mahasiswa karena memang kami menerima mahasiswa yang tidak terlalu banyak Karena memang fokus dari bidang ilmu ini yang memerlukan pengetahuan lebih dari anak-anak lulusan SMA, MA dan SMK Baik berarti lebih selektif begitu ya? Betul Apa yang dilihat daripada mahasiswa masuk? Pertama untuk bendaftar di Medis, apa dulu yang dilihat Pak? Persyaratannya? Untuk persyaratan, karena ini berkaitan dengan bidang medis yang paling utama sebetulnya dan yang paling gampang Kami mengharapkan mahasiswa calon mahasiswa ini tidak buta warna Itu yang paling penting, buta warna Kemudian untuk yang persyaratan lainnya saya kira sama seperti prodi yang lain Tapi memang kami memprioritaskan untuk calon mahasiswa yang punya basic science yang cukup tinggi seperti matematika, fisika, kimia, biologi Agar bisa mengikuti perkulian di teknik bumi di sini dengan lebih mudah Kira-kira seperti itu Berarti pada saat pendaftaran itu tesnya beragam ya Pak? Tesnya masih mengikut dengan universitas dan fakultas Hanya pada saat ini kami coba untuk menggali informasi lebih jauh lagi kemampuan tadi, basic science tadi Baik, kalau Pak Herwin, ini paling banyak nih peminatnya sepertinya, 500 mahasiswa Nah ini seleksinya tidak terlalu ketat seperti biomedisi? Ya memang kalau di teknik itu memang secara keseluruhan kan memang misalkan buta warna itu memang tidak buta warna lah untuk teknik ya Karena itu kan misalnya nanti dia akan bekerja di pabrik, di perusahaan itu kan kalau buta warna agak merepotkan Karena di industri itu lebih tidak ada pembatasan sih, misalkan bisa boleh dari SMK SMK itu kan misalnya jurusannya mesin, misalkan elektro Kalau mau masuk ke teknik industri ya nggak masalah juga Karena kita lebih konsennya ke manajemen industri Jadi ada juga yang dari SMK, teknik elektro, masuknya bukan ke teknik elektro Bisa saja kan seperti itu, jadi kita tidak membatasi Atau dari mesin, yang terjadi ada juga yang dari teknik mesin SMK-nya jurusannya masuk ke teknik industri Itu nggak masalah sih sebenarnya Nah ini sepertinya didominasinya para cowok ini ya kalau mahasiswa teknik? Untuk yang teknik industri, tidak Tidak Oh ya teknik industri, punya cowoknya ya? Tidak banyak Kalau yang elektro ya Kalau Pak Ari ini, mungkin nasib ya Pak ya Nasib ya Nah kalau di teknik elektro sendiri Pak, ini persyaratannya apa yang paling mendasar? Sama, itu tidak buta warna ya Itu saja Terus untuk yang defable, mungkin kami yang itu ya Untuk mohon maaf, tuna bicara Itu kami juga agak itu ya Tapi yang lain-lainnya, masih bisa misalkan Kami kan memang juga membolehkan ada yang defable Seperti itu Tapi kalau yang, mohon maaf, yang tadi mungkin belum bisa Karena kami perlu untuk mereka berkomunikasi Juga ada, apa namanya, untuk putar warna itu juga Seperti itu Nah syarat yang lainnya, sebenarnya sama Kami masih mengacu kepada, syarat masuk ujiannya Itu masih mengacu kepada universitas seleksinya Untuk ranking, apa namanya, dalam hal ketetatan masuknya, seleksinya Kita serahkan kepada universitas Seperti itu Kalau di teknik industri dan biomedis, untuk teman-teman defable Seperti apa? Pak Erwin? Saya rasa ya memang itu tadi kita membutuhkan Yang mungkin lebih sempurna ya Karena kan, apa, jadi sementara ini kita belum menerima yang seperti itu Hampir sama dengan teknik elektro Biomedis juga seperti itu Pak Arifin Sebetulnya prinsipnya sama Hanya memang kami belum pernah menerima mahasiswa defable Dan mungkin kalau saya sih berpikir Karena di teknik biomedis ini kan ada teknologi rehabilitasi Barangkali, barangkali kalau suatu saat ada yang masuk ke teknik biomedis pun mungkin barangkali bisa jadi semacam ini ya Apa namanya, apa ya Produk-produk mahasiswa coba untuk diarahkan ke situ Barangkali untuk apa namanya Eksperimen, katalah dalam tanda kutip itu eksperimen saya kira juga mungkin menarik barangkali Oke, baik untuk kekuasaan yang kedepannya ya Pak Ari, kalau untuk masuk di teknik elektro lebih banyak mana teman-teman lulusan SMA atau SMK? Sampai sejauh ini, kemarin data terakhir kami memang masih lebih banyak SMK Tapi tidak banyak, maksudnya tidak yang prosentasenya sekitar 50 berapa gitu ya Jadi tidak sampai 75 atau 60 itu masih masih 50 berapa itu SMK Tidak terlalu jauh Itu sebabnya kemarin saya dengar ini ada kuliah sehari di FD Udinus Untuk teman-teman SMA dan SMK Boleh diceritakan sedikit itu bagaimana kuliah sehari? Gini, kami sebenarnya bertiga ini membuat menjembatani mereka Jadi teman-teman adik-adik yang berada di SMA Supaya bisa ada bayangan bagaimana sih mereka melakukan kuliah di perguruan tinggi Nah, kami sepakat membuat suatu program itu Di mana mereka akan merasakan bagaimana sih kuliah sehari atau kuliah di perguruan tinggi Bedanya dengan di SMA seperti apa Baik Pak Hirwin, untuk persyaratannya untuk mengikuti kuliah sehari ini Kalau persyaratannya tadi, kita dari SMA bisa Kelas berapa tidak dibatasi? Oh, kelas 2 bisa Kelas 3 ya? Kelas 3, harus kelas 3? 2 dan 3 2 dan 3 Kalau kelas 1 masih unyu-unyu ya? Iya Terlalu jauh nanti Oke, kemudian tidak ada persyaratan apapun? Untuk administrasi? Oh enggak, free kita Free? Iya, kita free Oke Pak Hirwin, kemarin pada saat kuliah sehari itu berapa pesertanya? Kita sudah jalan 2 periode ya Pak ya 2 periode Jumlah keseluruhan periode 1 dan periode 2 Hampir 100 mahasiswa ya Pak untuk setiga program studi Artinya bahwa program ini memang sangat diminati calon mahasiswa atau anak-anak SMA Dan ini sebagai salah satu upaya bahwa kita juga ingin mengenalkan kuliah di teknik itu tidak sesulit seperti yang mereka bayangkan Karena memang selama ini kendala kami adalah kalau kuliah di fakultas teknik, teknik apapun itu calon mahasiswa, anak-anak SMA, SMK ini sudah takut duluan Menua teknik berarti identik dengan sesuatu yang mungkin sulit atau yang rumit, barangkali seperti itu Nah dengan kuliah sehari ini mereka bisa mengenal, oh ternyata kuliah sehari itu seperti itu di fakultas teknik itu Kira-kira begitu Mbak Mira Oh kuliah sehari itu seperti itu, nah seperti itu seperti apa saya mau denger ceritanya tapi kita harus break dulu Mbak Mira, tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner, kami akan segera kembali